Intro Perwakilan tinggi Uni Eropa Joseph Boral meregaskan kelompok militan Hamas dengan warga sipil dan pemerintah Palestina sangat jelas berbeda. Ia pun mendesak untuk tidak menyamakan persepsi antara Hamas dan otoritas Palestina. Seruan ini disampaikan Boral di Oman saat konferensi pers setelah pertemuan informal para meneluh Uni Eropa pada selasa 10 Oktober. Dalam pertemuan itu mereka membahas bagaimana melanjutkan hubungan dengan otoritas Palestina. Dia menganggap Hamas sebagai organisasi teroris yang jelas berbeda dengan rakyat dan otoritas Palestina. Boral menegaskan otoritas Palestina adalah mitra dari Uni Eropa. Lebih lanjut Boral mengatakan pihaknya tidak berurusan dengan Hamas. Namun Uni Eropa mendukung penuh dan bekerja sama dengan otoritas Palestina. Dengan demikian hukum kolektif terhadap semua orang Palestina tidak adil dan kontraproduktif. Hal itu juga bertentangan dengan tujuan perdamaian. Dia pun mencatat bahwa mayoritas Menteri Eropa mendukung deklarasi tentang krisis baru di Timur Tengah yang disepakati bersama selama pertemuan Uni Eropa dengan Dewan Kerjasama Teluk. Deklarasi ini mengutuk serangan teroris serta serangan apapun terhadap warga sipil juga menuntut pembebasan sandera, perlindungan sipil, dan penghormatan terhadap hukum internasional dan kemanusiaan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.